Ini Balibu ya, Teh? Iya. Ini, saya mau tanya sih, Teh. Ini Balibu punya siapa? Punya ayah. Punya siapa? Punya ayah. Punya ayah. Nama LB-nya siapa? Kanjut. Kanjutnya. Nama LB-nya Kanjut, Sobat Kicau. Tadi udah ganteng tadi? Udah. Masuk nggak? Perkiraan masuk. Ketigaan. Kalau untuk rawatannya LB Kanjut ini seperti apa sehariannya? Pagi dikeluarin, dimandiin. Andinya pakai cepuk atau sepuk? Pakai cepuk. Oh, pakai cepuk. Terus kalau untuk makannya, polosan apa? Polos. Oh, polosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patau Duri! Ku berdiri dan tanpa lelah, meski terik pada suju. Pasti! Bangulai! Jaya! Bangulai! Pasti jaya! Bangulai! Jaya! 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 Teruslah kau melangkah, tanpa harus kau merubah arah. Diam saja dan coba lihatlah, biarkan burung yang bersuara. Jaya! 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 Tenang dan jangan pernah menyerah, teruslah kau melangkah. So, saya berjumpa, bahwa saya akan menjadi pengadil, silapan, menilai dengan sebenarnya, dan tiada lain, daripada yang sebenarnya. Dan saya bersumpah, tidak akan membawa kepentingan pribadi atau kelompok tertentu untuk berbuat kecurangan yang akan merunjukkan nama organisasi. Jaya! Bangulai! Bangulai! Jaya! Bangulai! Jaya! 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 Assalamualaikum, Sahabat Kicau. Buat Sahabat Kicau yang baru mampir di channel ini, subscribe dulu dong, Sahabat Kicau. Sahabat Kicau, kali ini saya ketemu sama cewek cantik nih. Dari mana, cuma saya tadi lihat dia bawa burung LB. Nah, ini di samping saya, saya mau review, saya mau tanya, kok dia bisa gantang LB ya? Saya tanya, kita kenalannya langsung yuk, dengan si Teteh. Sore, Teteh. Dengar siapa, Teteh? Hany. Hany? Ya. Namanya Hany, Sahabat Kicau. Nah, Teteh Hany ke Peturan Bunda Lonri 2 ya? Di kota Serang, Sahabat Kicau. Teteh Hany ini yang jadi unik saya, dia bawa LB... Ini Balibu ya, Teteh? Ya. Ini, saya mau tanya sih, Teteh. Ini Balibu punya siapa? Punya ayah. Punya siapa? Punya ayah. Punya ayah? Oh. Nama LB-nya siapa? Kanyut. Kanyut? Kanyut. Kanyut? Iya. Nama LB-nya Kanyut, Sahabat Kicau. Kalau bahasa Sunda itu, Kanyut itu istimewa sebenarnya mah. Udah, pokoknya gitu aja lah. Nama LB-nya? Kanyut. Tadi udah ganteng tadi? Udah. Masuk nggak? Perkiraan masuk ketigaan. Oh, tadi masuk ketiga. Luar biasa. Tapi tadi saya belum ambil gaya ngekeknya, nanti kita diambil ya. Koceng-kocengnya ya. Ayahnya emang siapa sih nama? Ayahkuya. 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 Oh. Yang ngono ya? Dulu orik ya? Hahaha. Nah, Sahabat Kicau, saya mau tanya nih lebih panjang lagi. Kok si Teteh emang suka sama burung? Ikut-ikut ayah. Oh, ikut-ikut ayah? Iya. Krim notis dari ayah. Iya. Nah, untuk yang ngerawatnya ke sehariannya siapa ini? Ayah. Ayah? Iya. Katanya sama Neng Hani juga yang ngerawat. Iya, sekali-kali. Oh, sekali-kali. Nah, Sahabat Kicau, saya mau tanya nih, saya mau tes. Tetehani ini bener nggak sih dia suka rawat burung? Tetehani, saya mau tanya, kalau untuk rawatannya LB Kanjut ini seperti apa sehariannya? Pagi dikeluarin, dimandiin. Andinya pakai cepuk atau seprot? Pakai cepuk. Oh, pakai cepuk. Terus kalau untuk pakannya, polosan apa? Polos. Oh, polosan pakannya. Jadi ke sehariannya seprot. Dan siangnya digantung aja gitu? Iya, digantung angin-angin gitu. Nah, saya mau tanya juga nih, Sahabat Kicau, emang ayah di rumah banyak burungnya? Banyak. Banyak. Yang sangat luar biasa gini, Sahabat Kicau. Tetehani ini segini burung hidup ya? Burung hidup dirawat coba. Coba kalau burung itu, pasti. Tetehani rawat juga kan ya? Iya. Oh. Iya kan, Sahabat Kicau? Makanya, nih cari istri nih ya, buat Sahabat Kicau yang suka ganteng. Ya kayak gini nih, kayak Tetehani. Dia karena emang ngikut kayak ayah juga ya? Iya. Diajarin ayah. Diajarin ayah. Ini saya tanya komentar tentang gelaran kali ini gimana? Meriah nggak? Ya, sangat meriah. Ya. 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 Aman. Ya, aman. Tapi saya, emang ayah burungnya di rumah sering juara. Apa? Ayah burungnya di rumah sering juara. Sering, malah banyak banget pialanya. Banyak banget pialanya. Banyak banget pialanya. Ya. Ya. 29 November ya. Ya. 29 November nanti ada gelaran Piala Arka di kota Serang. Nah, saya mau tanya nih. Saya panggil ayahnya ya. Boleh nggak? Om. Saya panggil om apa ayah ini? Coba om, sini om. Saya mau tanya nih om. Ya. Saya atau om? Alhamdulillah. Oke. Nah, sahabat Kicau. Ternyata ini pemilik dari LB. Si Kanjut. Si Kanjut. Kenapa bisa namanya si Kanjut sih om? Filosofinya seperti apa? Ya, agak. Agak unik ya? Unik. Unik. Waktu itu ada gatel sedikit gitu. Jadi ya, belum ada nama. Langsung saya kasih tujuannya ke situ. Oh, jadi kasih nama Kanjut aja ya. Kanjut, iya. Tadi saya berbincang-bincang dengan Tehani. Ternyata Tehani ini putrinya dari om ya om ya? Katanya Tehani ini sering ngerawat juga di rumahnya. Ya, ikut ngebantuin. Ya. Dan ternyata ayahnya ini master LB sahabat Kicau. Nah, kita tanya nih sama ayahnya. Rawatan yang tadi Tehani kasih tau itu bener nggak ya? Betul. Kesehariannya sepertinya apa nih? Kesehariannya mudah aja sih. Pagi rutin bersihin gitu kan. Terus kasih mandi pakai cepuk. Jemur sebentar angin-angin kasih makan polosan aja. Oh gitu. Paling di lapangan dikasih jagung gitu aja. Dan si Kanjut ini ternyata sering prestasi juga ya? Mungkin udah nggak muat sih kalau masalah tropi. Oh tropi nggak muat karena emang banyak. Banyak. Tapi ya biasanya kalau Bali bukan ada masanya ayah ya? Ada masanya. Biasanya ayah tuh sisa dari dulu emang main Balibu aja ya? Balibu. Balibu. Ya, Balibu. Terus yang sudah menerjak ke dewasa kemana ya? Dijual atau gimana? Diternak. Oh diternak. Kalau burung prestasian kayak indukannya ini juga. Prestasian dulu udah dewasa kita ternakin gitu kan. Nanti anaknya turun-temurun terus gitu. Oh gitu. Ternyata ayah sistemnya seperti itu. Jadi nggak usah beli lagi ya ya? Nggak usah beli lagi. Tapi kalau ada sahabat kicau yang minat beli ke ayah bisa juga ya? Bisa. Karena banyak juga ya? Banyak juga. Balibunya jahat sahabat kicau. Orang tadi juga masuk diara berapa tadi? Diara tiga. Diara tiga loh. Ya, saya mau tanya nih Om. Tentang gelaran kali ini Piala Bebaturan Bunda Longri kedua. Komentarnya dari si Om gimana Om tentang gelaran kali ini? Ya, antusias kicau maniat dan ekek maniat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Walaupun ya di sini di Serang ada dua event. Ya, di Celegon juga ada. Tapi Alhamdulillah mungkin terbagi ya gitu kan. Ya, sangat meriah juga. Alhamdulillah cuaca juga ya sedikit mendukung gitu ya. Walaupun sebentar ya di hujan gitu ya. Intinya kondusif aja. Kondusif, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari segi kesehatannya juga gitu kan. Wah, jelas. Iya. Protokol kesehatannya udah cuci tangan, diwajibkan memakai masker. Dan ada juga yang nungguin dari kesehatan di sini. Benar. Ada ambulan juga. Sedia dua. Tuh, hebatnya. Tuh, hebatnya. Selama ini event berlanjut, dia sedia. Sedia. Siap, siaga. Siap, siaga. Kalau ada yang sakit, pingsan tuh gimana. Langsung katanya. Kalau pingsan kelaparan, mungkin dia nggak makan. Oh iya, bisa jadi ya. Nggak makan. Benar, 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 benar. Nah, Om. Nih, rencana nih ya. Si Kanjo Tingin nanti rencana mau main di mana lagi nih? Persiapan di Piala RK2 ya? Iya. RK2. Kap 2. Di Pisenda. Pisenda. Iya. Bersama BNR. Bersama BNR. Nanti ini bakal dipersiapkan. 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 Semaksimal mungkin. Itu tanggal berapa sih? 29 November. November. Iya. Katanya saya denger dua lapangan, sahabat ucap. Dua lapangan. Tiketnya? Bahkan di sini juga ada yang lagi buka acaranya juga. Fedoknya? Dedy Vera. Dedy Vera yang punya acaranya. Oh, di sini ada. Nah, nanti Hani ikut lagi nggak nih? Ikut. Cuman kayaknya ditarik sama bos RK. Jadi? Jadi bagian nyariin trofi ya. Trofi ya. Juara. Juara. Oh, gitu. Mau nggak teh Hani nya? Mau. Mau. Yang penting bayarannya ya. Cacak. Bos Dedy katanya yang penting bayarannya gimana? Jelas. Bayarannya jelas katanya. Hani mau katanya nggak? Nah om, mungkin gitu ajalah om. Siap. Tentang saya wawancara dengan om. Siap. Om, dengan om siapa om? Hayakuya. Hayakuya. Dan ini teh Hani. Pemegang dan perawat dari LB Kanjut. Dan ini pemiliknya. Mungkin sampai di sini om dulu ya. Siap. Semoga bisa bermanfaat om. Saya Adik Pisabat Kicau. Dan ini om kuya. Assalam. Assalam. Assalam.